Hai assalamualaikum guys kali ini gua mau review unit mahat serpong guys ini temen gua ada satu punya unit apartemen mahat serpong dia punya dua bedroom nah yuk kita kesana nah kita sekarang sampai di depan media Mari kita ketoknya semoga dia di rumah ya Halo Eka pas lagi di rumah ya Nah kita sekarang sudah sama Mbak Eka dia mempunyai unit di di mahat serpong to bedroom standar di open 35 yuk kita sekarang kita review ya dari sudut ke sudutnya Oke sekarang kita mereka kita review Mbak Eka ini dapurnya Iya kalau saya sih tinggal di apartemen mahat serpong ini nyaman ya karena tempatnya selamat menikmati I see the way you shine take your hand my dear and bless them both in mind you know to stop me dead while I was passing by and now I beg to see you dance this one more time mbak Eka ini luasnya berapa Mbak Eka ya yang dua kamar ini untuk dua kamar luasannya 35,98 wah gini juga ya 35 jadi kalau untuk keluarga kecil cukup ya itu ya kalau untuk keluarga kecil punya anak satu cukup mas hmm Eka kalau di unit Mbak Eka ini nah setiap sudutnya itu ada apa aja Mbak Eka ya nah saya jelasin ke temen-temen ini boleh kalau untuk setiap sudut itu sebelah sini boleh saya jelasin oke nah tadi saya udah ini untuk dapur bersihnya untuk meja makannya terus di sini sebelah kanan ini setelah pintu masuk dia ada kamar mandi jadi biar saya nyaman karena saya suka yang hijau-hijau jadi saya buat bunga juga di sudut ini ada kipi juga dan saya buat karpet biar nyaman sih kalau temen-temen saya datang terus ada sofa juga dan ada tempat kayak ruang kopi gitu sih balkon gitu ya Mbak Eka ya iya betul nah kalau untuk balkon sendiri enaknya di atas sepuluh ini setiap kunin sih ada balkon setelah saya ya tapi kalau di dua bedroom yang saya tempat tinggalin ini ada dua bedroom balkonnya agak panjang gitu mbak kita boleh lihat-lihat kamarnya mbak? boleh ayo guys kita lihat guys nah untuk kamar sendiri saya kan ini ukurannya agak kecil ya kamar jadi ini untuk kamar anak jadi saya punya anak satu jadi anak saya tidurnya di sini nah ini bisa meja belajar sih kalau contohnya punya apartemen ruangannya kamarnya sempit segini bisa konsepnya seperti ini sih saya lebih suka konsep agak simpel gitu jadi di kamar ini ada dapet view juga ya mbak ya? ada dapet view karena kebetulan kan saya view nya view city ya jadi saya buat untuk tempat tidur anak saya itu view nya dapet view city gitu jadi pas dia bangun dia menghirup udara segar gitu oh kalau view ke city ini menghadapnya ke gunung salah ya? waduh keren banget iya makanya itu mas saya makanya tinggal di apartemen mahatah sapon ini karena view nya bagus nah selain kamar anak ini mbak ada kamar apalagi? nah untuk kamar utama ya iya kamar utama yaitu kamar saya sama suami saya boleh masuk? saya nah ini kamar saya sama suami saya oh ukuran king ya? cukup ya? king cukup karena saya sih milih untuk tempat tidur itu king karena kan suami saya besar banget ya nah mbak Eka ini disini tempat apa ini mbak Eka? nah disini saya buat lemari sih mas lemari pakaian terus saya buat juga untuk meja kadang kan saya suka belajar juga gitu ya atau baca majalah keren jadi saya buat waduh dapet view juga disini ya? dapet view juga kurang banget yuk ke Gunung Salat lagi waduh iya jadi Gunung Salat mas iya jadi kalau misalnya mbak Eka kerja nih malam kan bisa ambil lihat ke kota ya? iya betul nah guys begitulah review gue sama Eka ya sangat bagus banget ini hunian mata serpong ini aku rekomendasikan banget nih kalian harus beli nih disamping dia lokasinya di stasiun Raubuntu dia dekat dengan total juga nah ayo sekarang mumpung ini banyak promonya bulan Mai yuk langsung booking sekarang sabar